Sebenarnya, saya tidak ingin membahas hewan yang akan kita bahas kali ini. Tapi karena ada video viral yang agak menyesatkan, saya memutuskan membuat video ini, supaya teman-teman yang ingin tahu tidak ikutan tersesat. Ini video ini. Pada hal akan sangat memuaskan jika ada penjelasan tentang identitas sebenarnya dari hewan yang ada di video tersebut. Tapi entah mengapa, faktanya justru dibikin gantung. Yang membuat saya kesal, bukan kesal sih, tapi lebih ke kecewa, adalah keputusan si editor video menggunakan cover video yang berbeda dengan isi dari video tersebut. Jauh berbeda. Ini covernya. Oke, mari kita perjelas satu demi satu. Cover yang digunakan adalah Baikolugo, atau Lemur Terbang, yang kebetulan sudah pernah dibahas di channel ini. Namun yang ditampilkan dalam video tersebut bukanlah Kologo yang sedang berenang, apalagi hewan akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Ini adalah Sea Hair. Sea Hair adalah siput laut dari Ordo Anaspidia. Spesies ini berasal dari film Molusca yang bertubuh lunak. Siput laut dalam film ini dipisahkan menjadi tiga ordo yang berbeda. Nudibrenk yang termasuk dalam Ordo Nudibrenkia, Sea Hair yang termasuk dalam Ordo Anaspidia, dan siput penghisap getah yang termasuk dalam Ordo Sakoglosa. Seringkali istilah Nudibrenk digunakan untuk semua siput laut. Namun, sementara semua Nudibrenk adalah siput laut, tapi tidak semua siput laut adalah Nudibrenk. Hmm, jadi bagaimana kita tahu kalau siput itu Nudibrenk atau bukan? Sebenarnya agak rumit jika merunut kepada aturan taksonomi. Bentuk tubuh mereka juga tidak jauh berbeda. Tapi gampangnya begini. Fitur utama Nudibrenk adalah roset dari brachial plume di sekitar anus mereka. Spesies lainnya memiliki insang yang didistribusikan ke seluruh tubuh dalam bentuk serata. Sebagian Nudibrenk adalah karnifora, sementara sea hair umumnya adalah headbifora. Ingin tahu lebih banyak tentang Nudibrenk? Ada kok pembahasannya di channel tercinta ini? Sea hair dapat mudah dikenali dari dua pasang tentaklenya. Sepasang tentaklenya di depan, yang disebut tentaklenya, berada di sebelah mulut dan biasanya berukuran besar. Terkadang dilengkapi dengan sayap. Sepasang tentaklenya lainnya, yang disebut rhenophor, terletak di atas kepala dan biasanya berukuran lebih kecil. Tentaklenya ini membuat sea hair terlihat seperti kelinci. Kemungkinan dari sinilah nama sea hair atau kelinci laut ini berasal. Tentaklenya ini terbuat dari gulungan tabung yang berisi sensor kimia. Beberapa tentaklenya ini terlalu banyak. Tentaklenya ini memiliki mata sederhana atau oseli. Sea hair memiliki sepasang sayap atau flap, yang disebut parapodia, yang menutupi bagian tengah tubuh mereka. Beberapa sea hair dapat berenang dengan mengepakkan parapodia mereka. Seperti gastropoda lainnya, kebanyakan sea hair memiliki cangkang. Tapi cangkang ini sangat tipis, dan terletak tepat di bawah kulit. Cangkang internal ini dapat terbuat dari kalsium atau bahan seperti rambut dan tanduk hewan. Tapi tidak semua sea hair memiliki cangkang ini. Cangkang ini berfungsi menutupi dan melindungi insang dan jantung. Mantel mereka memiliki bukaan atau sifon yang berfungsi untuk mengumpah air masuk dan keluar dari insang. Sea hair bisa berukuran sangat besar. Ada laporan mengenai sea hair yang panjangnya dapat mencapai 60 cm dan beratnya bisa mencapai 5 kg. Kebanyakan sea hair memiliki kantong berisi zat yang mirip tinta berwarna ungu. Ia akan diekskresikan ketika mereka dalam bahaya. Membingungkan predator yang terjebak dalam awan tinta. Tinta ini tidak beracun bagi manusia, tapi akan melumpuhkan ikan kecil. Warna dan tubuh sea hair berbeda-beda berdasarkan warna ganggang yang mereka konsumsi. Spesies berlendir ini tidak disarankan untuk dimakan, karena racun yang terkandung dalam kantong tinta serta racun di kulitnya. Tapi meskipun demikian, terdengar kabar kalau orang Cina, Jepang, dan Hawaii memiliki menu makanan yang terbuat dari sea hair ini. Bagaimana kalau kita menggunakan sea hair untuk umpanung mancing? Bisa, tapi tidak direkomendasikan, karena populasi mereka berlimpah, serta memiliki kulit berlendir yang licin, dan kebanyakan ikan akan menghindari mereka. Bagaimana kalau taruh satu deh di akwarium? Boleh aja, tapi tidak disarankan karena mereka hanya memakan ganggang, dan biasanya mati kelaparan begitu semua ganggang di akwarium telah habis. Siput perenang yang anggun ini biasanya ditemui di dekat pantai, di sekitaran hamparan rumput laut, atau di dekat dermaga yang terdapat rumput laut. Selain kemampuan berenangnya, sea hair memiliki keunikan lain. Mereka adalah hermafrodit, atau memiliki kelamin ganda. Dan menariknya, ketika mereka kawin, mereka akan membuat rantai panjang seperti kereta. Dengan setiap sea hair, melepaskan sperma ke sea hair di depannya, sambil menerima sperma dari sea hair di belakangnya. Sebuah pemandangan yang sangat menarik. Tidak ada sea hair yang terancam punah. Namun, seperti makhluk dari zona interdial atau zona pasang surut, mereka dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Laut yang berpolusi atau perburuan yang berlebihan tentunya akan berdampak pada populasi lokal mereka. Jadi, jika kamu melihat mereka, cukup katakan, oh, sea hair. Lalu biarkan mereka berenang dan nikmati keindahan gerakan mereka seiring mereka melewati pandangan matamu. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru dua kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang menggunakan rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!